. Nasib ngenes tim juru kunci I-Papers yang betah berada di dasar kelasemen Liga Voli Korea Selatan 2023 mencetak rekor terburuk musim ini. Bagaimana tidak, sepanjang Liga Voli Korea Selatan I-Papers telah membukukan 19 kekalahan dan 2 kemenangan. Ditambah 14 kekalahan beruntun yang mereka alami menjelang pertandingan menghadapi Red Sparks di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Torehan negatif tersebut menjadi catatan rekor terburuk I-Papers yang benar-benar dilanda kesulitan nyata. Menjelang laga keempat menghadapi Red Sparks saat ini I-Papers menduduki peringkat ke-7 di tabel kelasemen. Di mana, laga Red Sparks versus I-Papers akan berlangsung pada, Kamis, 11 Januari 2024, mendatang. Pertandingan ini menjadi laga sulit bagi tim juru kunci, karena Red Sparks memiliki head-to-head yang lebih unggul. Pasalnya, berdasarkan statistik pertemuan tim yang dibentuk pada tahun 2021 ini belum pernah meraih kemenangan atas Red Sparks. Catatan minor tersebut menambah beban berat I-Papers menghadapi Red Sparks di laga selanjutnya. Tak hanya itu, peluang I-Papers untuk menembus playoff melakoni pertandingan di postseason terbilang sudah tertutup. Melansir dari tribunews.com pada, Senin, 8 Januari 2024, nasib ngenesnya lagi, I-Papers termakan investasi bodong. Tercatat beberapa amunisi baru sukses dipinang oleh I-Papers Savings Bank, di antaranya Park Jeng Ah, Ceseon Ah, hingga Oh Jiang. Para pemain lokal tersebut dikontrak dalam durasi jangka panjang, yakni 3 tahun. Jika ditotal, I-Papers menggelontorkan dana mencapai 4,685 miliar won atau sekitar 55 miliar rupiah untuk perekrutan pemain di musim ini. Namun, realisasinya di atas lapangan pertandingan, mereka menjadi tim terburuk di tabel kelasemen. Belum lagi pada pertandingan yang akan dihadapi, I-Papers harus menantang Red Sparks pada 11 Januari mendatang. Apesnya, Red Sparks saat ini tengah menemukan momentum kebangkitan. Tidak mudah bagi I-Papers untuk menghentikan trio penyerang Megawati Hangestri, Giovanna Milana, dan Lee Soyang sebagai andalan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.